Amerika Serikat mengatakan Rusia dan Ukraina belum saatnya melakukan negosiasi damai Hal tersebut disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jack Sullivan Komentar Jack Sullivan muncul setelah adanya pernyataan dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan diplomat kawagan Henry Kissinger Diketahui mereka sempat mengatakan perundingan Ukraina-Rusia harus dilakukan lebih cepat daripada ditunda-tunda Kemudian Jack Sullivan menimpalinya bahwa tidak ada negara yang tahu bagaimana akhir dari invasi Rusia ke Ukraina Hal tersebut disampaikan di depan forum Kernets Endowment di Washington pada Kamis 17 Desember 2022 Jack Sullivan mengatakan tugas mereka hanya mempertahankan dukungan militer ke Ukraina Dengan begitu diharapkan Ukraina dapat berada di posisi yang paling baik di medan perang Sehingga ketika diplomasi datang Ukraina akan berada di posisi terbaik pada meja perundingan Namun Sullivan mengatakan perundingan damai itu tidak terjadi sekarang Menurutnya Ukraina telah memenangkan serangkaian pertempuran Selain itu Ukraina telah berhasil mengusir penjajah Rusia dari sebagian besar negaranya Bahkan kini Ukraina masih sedang berjuang merebut kembali tanah yang tersisa Sullivan menyebut kemajuan itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa Sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah AS agar memberikan sarana terbaik untuk Ukraina melawan Rusia Sementara itu orang Amerika Serikat yang melatih pasukan Ukraina Di lapangan telah berbicara tentang meningkatnya korban pertempuran Kepala Staff Umum Ukraina Jenderal Valery Salusini meminta lebih banyak senjata Di antaranya seperti tank, kendaraan lapis baja, dan artileri Amerika Serikat dan sukutunya telah memasok Ukraina dengan sistem rudal dan artileri roket Sistem pertahanan udara, senjata kecil, kendaraan, dan amunisi Namun Rusia mengejam pengiriman tersebut karena memperpanjang konflik dan menambah korban Bahkan berulang kali Rusia telah memperingatkan negara Barat dan NATO Terkait risiko mereka yang tergabung dalam perang jika terus memasok senjata ke Ukraina Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton